Intro Assalamualaikum Wr Wb Mitra Kominfo dimanapun Anda berada Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program kabar Gorontalo sepekan Program ini kami hadirkan untuk Anda sebagai informasi dari pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan Intro Nah Mitra Kominfo saat ini saya sedang berada di desa Dula Mayo Selatan kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan mencari tahu bagaimana pembuatan nira aren menjadi gula semut aren Seperti apa saja prosesnya, mari ikuti saya Terima kasih telah menonton! Gubernur Gorontalo Rusli Habibi melantik tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih di Gorontalo pada pilkada 2020 Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pelantikan ini berlangsung secara luring di depan rumah dinas gubernur pada Jumat 26 Februari 2021 Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang dilantik yakni pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pemalingo Hendra Hemeto Bupati dan wakil bupati Kabupaten Bonebolango Hamim Pou Merlan Uloli Dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato Syaiful Mbuinga Suharsi Igerisa Pelantikan ini berdasarkan SK Mendagri nomor 131.75-375 tahun 2021 Dalam proses pelantikan yang berlangsung luring itu, menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat Jumlah tamu undangan pun dibatasi 25 orang Terima kasih yang besar-besarnya kepada bupati dan wakil bupati 2016-2021 Wakil bupati Gorontalo, Wakil bupati Bonebolano, serta seluruh PLH Bupati yang telah diberikan menanggap Untuk melimpi 3 kawupaten yang berada lama setelah susu pemberian kepada daerah Saat ini saya sudah berada di kebun aren, tempat dimana penyadapan air nira dari aren itu sendiri Nah, air nira ini akan diolah menjadi gula semut aren Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat Terima kasih telah menonton! Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meminta agar penanggulangan paham radikalisme dan terorisme melibatkan seluruh elemen masyarakat Hal itu diutarakannya saat menerima kunjungan Densus 88 anti-teror Mahabes Polri Bersama Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo dan jajaran pengurusnya Serta pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di ruangan kerja wakup di Gubernuran Gorontalo pada Senin 22 Februari 2021 Dengan tertangkapnya 7 orang yang merupakan teroris di Provinsi Gorontalo ini Kita perlu melakukan upaya-upaya terkoordinasi dengan berbagai pihak melakukan langkah-langkah ke depan agar supaya paham-paham radikalisme kemudian terorisme di Provinsi Gorontalo ini insya Allah tidak ada lagi Idris menuturkan koordinasi antara Pemprov Gorontalo dengan Densus 88 anti-teror Mahabes Polri, FKPT, organisasi keagamaan dan elemen masyarakat lainnya Bertujuan untuk menginventarisir berbagai permasalahan yang terkait dengan radikalisme dan terorisme Kemudian kita menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Gorontalo Semuanya menunjuk pada bagaimana Gorontalo ini aman dan tidak terjadi lagi masalah-masalah yang menyangkut radikalisme dan terorisme di Provinsi Gorontalo Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Gorontalo, Ani Hasan, mengemukakan beberapa program FKPT dalam mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme di daerah Program tersebut diantaranya membuat profil tentang kenaikan pangkat bagi pejabat serta rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan adanya paham-paham radikalisme dan terorisme serta mengidentifikasi organisasi-organisasi yang berkembang di Gorontalo Untuk mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme itu tidak bisa dikerjakan sendiri tetapi itu harus dikerjakan bersama-sama antar organisasi dan dengan pemerintah daerah serta pengamanan Mitra Kominko setelah penyadapan dari air nyerah tersebut sekarang hasil nyerah dibawa ke rumah tumpu untuk dimasak Nah proses pemasakan ini memakan waktu lebih kurangnya 3 jam Ketua Umum Indonesia Off-Road Federation Irjen Polsambu di Gusdian melantik pengurus daerah IOF Provinsi Gorontalo di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Kamis 19 Februari 2021 Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dipercayakan menjadi ketua pengurus daerah IOF Gorontalo periode 2020 hingga 2024 Selain Rusli ada banyak nama lainnya yang dilantik mulai dari kewakil ketua hingga pengurus Lebih lanjut Rusli menambahkan kenyataannya dirinya ditunjuk langsung jadi ketua pengurus daerah IOF Gorontalo sudah sejak Februari 2020 yang lalu Namun karena situasi pandemi pelantikan pengurus daerah IOF Gorontalo mengalami penundaan yang lumayan lama Kita harus bersatu bersama-sama bersilaturahin bersenabu di lapangan ketawa jadikan tapi kita juga menisikkan waktu dan juga sumpahasi daripada para ambil pertarian perontalo untuk setiap hari ini hantar setiap minggu Pak Ketua Kami masyarakat pengurus daerah ini sekaligus untuk memberikan makhluk-makhluk daerah-daerah bagi masyarakat yang kita ada di lantai Terutama tahun 2018 Dalam pandemi COVID-19 ini Banyak masyarakat yang bersulitkan baik makanan dan lain-lain dan lain-lain yang dihubungkan segera akan diperlukan untuk mengurangi perubahan masyarakat yang ada diperlukan Sementara itu Ketua Umum IOF Fusat Irjen Pol Sambudi Gusdian berharap Terpilihnya Rusli Habibi sebagai Ketua Pengurus Daerah IOF Gorontalo bisa membuat IOF Gorontalo semakin maju dan bisa membuktikan bahwa IOF bukanlah organisasi kaum elit Melainkan sebuah organisasi yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi IOF ini kalau dibilang daripada buku negeri Tidak, justru IOF ini adalah kaum berapa yang mau berbunyi dengan masyarakat yang susah Dimana itu berkini menangis Insya Allah kami adik Terima kasih 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 Ini adalah proses selanjutnya Dari gula semut aren setelah dimasak kurang lebih 3 jam Dan di sebelah sini itu ada proses kristalisasi dari gula semut aren tadi Dan selanjutnya ini adalah pengayakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Dan setelah dari proses kedua ini selanjutnya gula semut aren akan dijemur kurang lebih 15 minit Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat evaluasi program penanganan COVID-19 Rapat diikuti oleh 48 peserta utusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota Pimpinan Rumah Sakit, Unsur TNI dan Polri, Satgas COVID-19 Serta UPTD Laboratorium Idris berharap, rapat evaluasi yang akan berlangsung selama 3 hari itu Bisa merumuskan langkah-langkah konkret dalam mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penularan COVID-19 Dikatakannya, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 Mulai dari realokasi anggaran, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar Hingga menerbitkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 Tentang penegakan disiplin protokol kesehatan dan melakukan penindakan terhadap warga yang melanggarnya Kita manfaatkan 2 hari rapat koordinasi dan evaluasi ini Yang tentunya tidak hanya sekedar kita memberikan sambutan Kemudian sesudah itu tidak ada langkah-langkah yang konkret Untuk bagaimana kita mencegah, mengendalikan, memutus mata rantai Apa yang dikoordinasikan, dievaluasi selama 2 hari ini Harus kita implementasikan di lapangan Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim Juga menekankan optimalisasi kampung tangguh dalam mempercepat penanganan COVID-19 Idris berharap dengan sinergitas antara TNI dan Polri melalui Babinsa, Babinkam Tipmas Serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan akan lebih meningkat Termasuk partisipasi dalam mengikuti vaksinasi Saya berterima kasih pada jajaran TNI dan Polri Yang selama ini membantu Satgas COVID-19 di Provinsi Gorontalo Bahkan Pak Kapolda, Pak Danrem itu berada di depan Untuk bagaimana mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai bersama Pak Danrem Pada kegiatan itu dilakukan penanda tanganan komitmen bersama dukungan percepatan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 Dan penanganannya secara masif di Provinsi Gorontalo Mitra Kominfos, sekarang ini saya sudah berada di rumah pengemasan UPTD KPH wilayah 6 Gorontalo Dimana tempat ini adalah tempat terakhir dari proses pembuatan gula semut aren sebelum dipasarkan yaitu pengemasan Liputan kali ini sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini Dan semoga informasi yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfos dimanapun Anda berada Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo Saya Mila Atiki dan tim undur diri, sampai jumpa Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo menggelar peringatan milat pertama di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo Pada Minggu 21 Februari 2021 Peringatan milat pertama yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim Diisi dengan kegiatan ceramah agama, zikir, dan doa bersama Dalam sambutannya Wagup Idris Rahim mengapresiasi kegiatan Majelis Rasulullah Yang banyak dihadiri oleh pemuda Idris meminta organisasi ini dapat membumikan ajaran, sikap, dan perilaku Rasulullah SAW Kepada seluruh umat Islam di Gorontalo, khususnya kalangan generasi muda Saya sangat mengharapkan kepada Wakil Gubernur Majelis Rasulullah Agar supaya membumikan apa yang akan jadi ajaran daripada tadi Jika mengamal sama hal di Masjid Baitur Rahim Membumikan sekaligus dengan sifat-sifat Rasulullah Kalau ini kita berbicara di Provinsi Gorontalo Insya Allah semua permasalahan yang ada di Provinsi Gorontalo Ini bisa teratas Pasti ada solusi dari Allah Dan juga dari Nabi Muhammad SAW Idris juga berpesan kepada Majelis Rasulullah Untuk bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Mencegah masuknya paham-paham radikalisme Dan terorisme yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW Menurutnya penangkapan tujuh terduga teroris di Kabupaten Pohwato Belum lama ini sangat mencoreng nama Gorontalo Yang dikenal sebagai daerah Serambi Madinah Yang memiliki filosofi adat bersendikan Sarah Dan Sarah bersendikan kitabullah Saya juga mengharapkan kepada Majelis Rasulullah Sementara itu ketua Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo Habib Salim bin Abdul Rahman Al-Jufri menjelaskan Organisasi yang dipimpinnya tersebut memiliki tiga tujuan Yakni ilmu Akhlak dan dakwah Tujuan lain dari berdirinya Majelis Rasulullah adalah Pembinaan akhlak dan dakwah ilallah Itu daerah kita sudah bikin empat angkatan Daerah itu setiap angkatan kami batas 3 orang Karena Covid itu tidak dibesik waktu Selama 3 hari kami bikin anak-anak dan semuanya Itu kami bikin kami bina Alhamdulillah 3 hari saja Kami tanamkan api yang berusaha dan berjemaah Tanya kami tanamkan akhlak kepada mereka Kami tanamkan di dalam hati mereka cinta Kepada mereka yang berikah Sallallahu alaihi wa sallam Kauainak ya salam Ah ya salam Kauainak 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 ya salam